Pedang Sinar Masjilid 1 Ang Beitin Ang Beitin terdengar seruan berkali-kali di dalam kota Tongsenkuan pada suatu senja yang sunyi. Ketika seruan ini terdengar untuk pertama kali, keadaan menjadi geger. Orang-orang berlarian dengan wajah pucat, pergi. Menyembunyikan diri, seperti anak-anak ayam mendengar suara burung Raja Wali terbang di atas kepala. Tak lama kemudian, kota Tongsenkuan menjadi sunyi dan mati, seakan-akan tiada seorang pun penghuninya. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, bahkan banyak toko warung tidak sempat ditutup dan dibiarkan begitu senja, ditinggalkan oleh pemiliknya masing-masing. Dari rumah-rumah yang ada anak kecilnya, tiap kali terdengar tangis anak-anak, segera disusul oleh suara orang tua. S.S.T. Diam, suara ini terdengar amat gelah lisah dan mulut anak kecil itu lalu ditutup dengan tangan oleh orang tuanya. Ang B. Tin, kini sebutan ini hanya terdengar dalam bisikan saja seolah-olah orang merasa takut kalau-kalau menyebutnya saja akan mendatangkan bencana. Apa dan siapakah Ang B. Tin? Ang B. Tin berarti barisan alis merah yang pada masa cerita ini terjadi, merupakan segerombolan manusia iblis yang amat ditakuti. Ang B. Tin, mereka muncul lagi. Kini siapakah yang hendak mereka jadikan korban terdengar suara orang bicara di dalam suasana yang sunyi mencekam itu. Suara ini diucapkan dengan tenang oleh seorang laki-laki yang berdiri di depan pintu rumahnya, ia berusia 30 tahun lebih, berwajah sederhana dan tampan, beralis tebal dan hitam dan sepasang matanya menyatakan bahwa ia memiliki keberanian dan berhati juwiur. Inilah Song Haik Gi, bekas perwira yang kini telah mengundurkan diri setelah pemerintah boneka Goan Tiao berdiri. Dalam keadaan amat miskin, Song Haik Gi kini tinggal di kota Tongsenkuan bersama istrinya dan seorang putranya yang baru berusia 6 tahun. Tadi ketika ia mendengar disebutnya Ang B. Tin oleh orang-orang yang berlari-larian, ia segera menyuruh istri dan puterahnya masuk ke dalam rumah. Akan tetapi dia sendiri tidak bersembunyi, bahkan lalu diam-diam menyiapkan padangnya disembunyikan di bawah bajunya yang penuh tambalan. Dengan tenang akan tetapi agak pucat, bekas perwira si Song ini lalu berdiri di depan pintu rumahnya yang buruk dan kecil. Ia tidak akan merasa aneh apabila gerombolan Ang B. Tin ini datang untuk menyerangnya. Sudah banyak bekas perwira yang benar-benar berjiwa patriot yang tidak mau menjadi tentara boneka dari kerajaan Goan Tiao yang tunggangi oleh bangsa Mongol, dibunuh oleh gerombolan manusia iblis ini. Song Haik Gi adalah orang gagah, ia tidak sedih untuk bersembunyi memperlihatkan rasa takutnya terhadap Ang B. Tin yang diketahuinya terdiri orang-orang Mongol dan kaki tangannya itu. Pula, ia juga sudah cukup maklum akan kelihayan Ang B. Tin, bahwa gerombolan ini disokong sepenuhnya oleh pemerintah dan mempunyai banyak sekali kaki tangan dan mat-mata. Biarpun ia bersembunyi, tetap saja mereka akan dapat mengetahui di mana tempat tinggalnya. Seandainya mereka benar datang mencariku, aku lebih suka mati dengan pedang di tangan daripada mati disembelih seperti seekor babi, demikian bekas perwira yang gagah perkasa ini berkata di dalam hatinya. Suasana yang amat sunyi itu lebih menggelisahkan hati daripada kalau ia benar-benar melihat gerombolan itu muncul dengan golok besar mereka yang amat terkenal. Ibu, biarkan aku keluar, tiba-tiba ia mendengar suara puteranya yang bening dan nyaring suaranya. Seng Hak G. tersenyum. Putera tunggalnya Song Bun Sam, amat disayanginya dan ia merasa bangga melihat puteranya memiliki keberanian. Jangan! Sam G., ada Ang B. Tin, tidak takutkah kau bisik ibunya yang terdengar juga oleh bekas perwira itu? Aku tidak takut, bersama ayah aku tidak takut siapanpun juga, Bun Sam menjawab dengan tegas dan larilah anak itu keluar menyusul ayahnya. Sam G., ibunya memanggil dan menyusul pula keluar. Pada saat itu juga, Song Hak G. mendengar suara bertiup keras di barengi berkelebatnya tiga sinar putih ke arahnya. Bun Sam cepat kau masuk ke dalam bersama ibumu perwira ini masih sempat berteriak kepada puteranya yang sudah muncul di ambang pintu dan secepat kilat ia lalu mengelap ke kiri sambil mencabut pedangnya. Tiga sinar putih itu seperti yang diduganya, adalah tiga batang piau, senjata rahasia, yang melayang dengan cepat sekali ke arahnya. Hak G. menggerakkan pedangnya. Terang sebatang piau yang tadinya melayang ke arah rumahnya di mana puteranya masih berdiri, terkena tangkisan dan terlempar jauh. Sam G., cepat bawa ibumu lari dari pintu belakang Song Hak G. kembali berseru kepada puteranya. Sebelum Bun Sam dapat menjawab, ibunya telah menarik tangan anak itu dan dibawa lari masuk ke dalam kamar lagi. Muka Nyonya muda ini pucat dan tubuhnya menggigli ia menahan isatnya ketika mendengar suara senjata beradu di luar rumah. Sam G., kau berdiam di sini saja aku hendak membantu ayahmu, kata Nyonya muda ini. Sebenarnya dia hanya mengerti sedikit saja ilmu silat, akan tetapi melihat suaminya agaknya diserang oleh gerombolan Ang Ditin. Nyonya muda ini menjadi nekat. Dengan sebatang pedang di tangan, berlarilah ia keluar dari rumahnya yang kecil. Sementara itu, sebagaimana telah diduga oleh Hak G., pelempar senjata rahasia tadi setelah melihat serangan gelap mereka gagal, lalu melompat keluar. Mereka ini terdiri dari tujuh orang. Bermacam-macam pakaian mereka, ada pakaian orang Mongol, ada orang berpakaian seperti orang Hon akan tetapi alis mereka semua dicat merah. Ha, 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 sengci yang kun, marilah kau kami angkat menjadi perwira di kerajaan Giam Loong. Ha, 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 terdengar seorang di antara mereka berseru sambil tertawa-tawa. Anjing penjilat bangsa Mongol. Kalian kira aku song Hak G. takut menghadapi anjing-anjing Hinajini seperti kau ini bentak Hak G. yang segera memutar pedangnya, maju menyerang orang yang bicara tadi. Akan tetapi tujuh betang Golok berkelebat dan sebentar saja ia dikurung oleh tujuh orang lawannya itu. Seng Hak G. bertempur dengan hati gelisah, ia bukan merasa takut dan mengkhawatirkan keadaan diri sendiri, akan tetapi ia merasa gelisah kalau memikirkan putra dan istrinya. Ternyata bahwa tujuh orang manusia iblis itu memiliki ilmu Golok yang amat kuat. Kepandaian silat mereka ini ternyata tidak berada di sebelah bawah tingkat kepandaiannya dan ia maklun bahwa mereka masih mempunyai banyak kawan-kawan yang belum muncul. Kalau sampai ia roboh, bagaimanakah nasib anak istrinya? Tiba-tiba terdengar teriakan sengit dan istrinya melompat maju dengan pedang di tangan. Hak G. merasa terkejut dan terharu, akan terapi tentu saja gerakan istrinya ini bahkan mengganggu pertahanannya. Kini ia harus melindungi dua orang dari sambaran Golok-Golok yang lihai itu. Tak lama kemudian, selagi Hak G. dengan mati-matian membela diri dan melindungi istrinya, terdengar pekik-pekik mengerikan dan rumah lain dibarengi suara tertawa gelap yang amat menyeramkan. Hak G. menggigit bibirnya ia maklum bahwa suara itu tentu keluar dari rumah seorang kawannya, yakni O. E. Y. Chiang Kun yang tinggal tak jauh dari situ, O. E. Chiang Kun yang sudah tua itu dan yang hanya tinggal berdua dengan istrinya, tentu menjadi korban pula. Ia menggigit bibir dan melakukan perlawanan makin cepat. Akan tetapi, segera datang lima orang lagi anggota Angbitin dan sambil tertatwa-tawa mereka ini menyerbu pula. Bahkan ada tiga orang di antara mereka yang menyerbu ke arah pintu, hendak masuk ke dalam. Hak G. ingat kepada putranya dan dengan amat khawatir ia lalu melompat maju, memutar pedang menghalangi tiga orang itu memasuki rumah. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh para pengeroyuknya. Ketika Hak G. menyerbu ke arah tiga orang anggota Angbitin yang hendak masuk ke dalam rumah dan berhasil melukai pundak seorang di antara mereka, beberapa batang golok sekaligus menerjangnya dari belakang. Hak G. mencoba untuk menangkis, akan tetapi kurang cepat dan sebatang golok menancap di punggungnya. Hak G. berbareng dengan robohnya tubuh Hak G. terdengar jerit istrinya yang mengerikan. Nyonya muda ini maklum bahwa nasibnya akan lebih mengerikan daripada maut apabila ia sampai tertawan hidup-hidup oleh gerombolan alis merah ini, maka begitu melihat suaminya roboh mandi darah, nyonya muda ini lalu mengangkat pedangnya dan dengan satu bacokan ke arah leher sendiri, nyonya ini roboh dengan leher hampir putus. Bunsem, putra tunggal keluarga Song yang telah berusia enam tahun, memandang dengan metel, terbelalak dari celah-celah pintu betapa ayahnya roboh mandi darah dan ibunya pun telah menggorok leher sendiri. Ayah tak terasa lagi ia menjerit ngeri, tetapi segera ia mendekat mulutnya sendiri dengan tangan karena jerit amia ini membuat beberapa orang anggau tangbitin cepat menengok dan berlari menuju ke pintu rumah. Perasaan takut lebih besar daripada perasaan sedih dan ngeri di dalam hati Bunsen. Melihat tiga orang Mongol tinggi besar dengan alis merah itu mengangkat gelok dan menerjang ke arah pintu rumahnya, ia cepat melompat ke dalam dan terus berlari ke belakang. Dalam kegugupannya ia menendang bangku dan jatuh tersungkur. Akan tetapi ia bangun lagi dan tanpa memperdulikan lututnya yang berdarah karena jatuh tadi, ia berlari lagi, keluar dan pintu belakang dan terus lari ke dalam gelap. Memang, pada saat itu senja telah berganti malam dan cuaca sudah mulai gelap. Kejar! Kejar dan bunuh sekalian terdengar teriakan seorang anggauta angbitin dan sebentar saja ada lima orang anggauta manusia iblis itu yang melakukan pengejaran terhadap Bunsen. Bunsen merasa bahwa ia takkan dapat membebaskan diri lagi dari kekejaman gerombolan angbitin itu. Ngeri ia membayangkan keadaan ayah bundanya dan perasaan takutnya ini membuat sepasang kakinya seakan-akan tumbuh sayap. Perlumbaan antara Bunsen dengan lima orang pengejarnya untuk memperebutkan nyawanya ini terjadi dengan diam-diam. Agaknya lima orang pengejar itu sengaja tidak mau lari cepat dan hanya membayangi anak itu saja. Diam-diam mereka menikmati ketakutan anak. Yang mereka kejar dan sengaja hendak mempermainkan Bunsen. Kalau anak itu sudah kehabisan tenaga saking lelah dan takutnya barulah mereka akan turun tangan. Mereka memiliki watak seperti seekor kucing yang mempermainkan tikus kecil. Bunsen berlari-lari di sepanjang jalan di kota Tongsenkuan yang nampak seperti kota mati itu. Orang-orang tadi bersembunyi, belum ada yang berani memperlihatkan diri. Bahkan mereka menjadi makin ketakutan setelah mendengar teriakan-teriakan dan jeritan-jeritan. Kini mereka mendengar kaki berlari-lari maka tahulah mereka bahwa gerombolan liar itu masih berada di dalam kota dan keadaan masih belum aman. Bunsen berlari dengan nafas makin lama makin terengah-engah. Kepalanya berdenyut keras, dadanya terasa panas sekali sakit seperti mau meledak, kedua kakinya lemas dan gemetar. Ia mendengar dengan jelas betapa di sebelah belakangnya beberapa orang penjahat terus mengejar. Ayah, ibu berkali-kali Bunsen mengeluh dan bersambat menyebut ayah bundanya, akan tetapi untuk kesetian kalinya keluhannya ini ditutup dengan isak tangis karena teringat bahwa orang tua yang ia sambati itu telah tewas dalam keadaan yang amat mengerikam. Teringat kepada ayah bundanya yang sudah menjadi korban keganasan Angbitin ini, makin besarlah perasaan takut yang menyelubungi hatinya dan makin kuat ia berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin. Akhirnya setelah kemana saja ia lari bertemu dengan orang-orang beralis merah yang berkeliaran di kota itu ia lalu memblok dan berlari keluar kota, melalui pintu gerbang sebelah selatan. Ha, 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 anjing kecil, kau hendak lari kemana seorang di antara para pengejar mengejek sambil tertawa-tawa dan menyabet-nyabetkan goloknya sehings terdengar. Bunyi angin bersiutan amat mengerikan hati. Anjing kecil, jantungmu yang berdenyut-denyut penuh darah segar tentu enak sekali dimakan dengan arak. Ha, ha, ha bukan main ngeri dan takutnya hati Bunsen mendengar ancaman ini. Saking takutnya ia menjadi demikian gugup, sehingga seketika kakinya tersandung akar pohon yang melintang di jalan tergulinglah di adan terbah tertelungkup di atas tanah tanpa dapat bangun lagi. Ha, 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 anjing kecil, akhirnya kau kehabisan nafas juga, terdengar suara di belakangnya dan pengejar yang terdepan segera mengangkat golok dan diayunkan ke arah leher Bunsen. Terang Anggauta Angbitin itu terkejut ketika goloknya terpental kembali, tertangkis oleh sebatang toya yang digerakkan oleh tenaga yang amat kuat. Cepat ia memandang dan ternyata bahwa yang menolongnya Wabunsen tadi adalah seorang laki-laki setengah tua, berusia paling banyak empat puluhan tahun, berpakaian sebagai seorang guru silat yang miskin. Orang-orang Anglitin, kalian benar-benar iblis-iblis bermuka manusia seru guru silat ini dengan suara menyatakan keheranan yang ditahan-tahan. Terhadap seorang anak-anak pun kalian tidak bisa memberi ampun seorang di antara gerombolan alis merah yang berjenggot kaku dan kacau balau, bermuka hitam melompat ke depan menghadapi guru silat itu. Hektometer, Ken Kau Su, guru silat Ken, kau ini orang apakah berani sekali mencampuri urusan Angbitin? Mengapa kau tidak tinggal saja di rumah dan hidup aman, sebaliknya, berkeliaran dan berani mengganggu kami? Sudah bosan hidupkah kau? Sebentar saja guru silat Si Ken ini telah dikurung oleh tujuh prajurit anggota Angbitin yang berwajah menyeramkan. Ken Go An adalah seorang guru silat di kota Tong Sen Kuan yang terkenal jujur dan gagah. Dia adalah sahabat baik dari Song Hak Gi. Biarpun dia sudah tahu akan pengeruh besar dan kekuasaan orang-orang Angbitin dengan segala keganasan mereka, namun kali ini mendengar bahwa sahabat baiknya menjadi korban, ia tidak dapat tinggal diam lagi. Cepat ia datang ke rumah sahabatnya dan alangkah remuk hatinya menyaksikan sahabatnya itu menggelep tak tak berfernyawa bersama istrinya. Ia mendengar pula tentang Bun Sam yang dikejar-kejar oleh barisan siluman itu, maka cepat ia lalu melakukan pengejaran dan dapat menolong nyawa Bun Sam pada saat yang tepat sekali. Ketika Ken Go An mendengar ucapan si berwok anggota Angbitin itu, ia menjadi heran karena orang itu ternyata telah mengenalnya dan ia pun seperti pernah mendengar suara orang ini. Ia lalu memandang tajam dan mencoba untuk mengenal wajah yang kini beralis merah itu. Akhirnya ia teringat dan marahlah ia, ah, kiranya Tua Tuhetmo, setan hitam bergolok besar, yang kini menjadi iblis alis merah. Pantas saja Angbitin terkenal ganas dan kejam, tidak taunya anggota-anggotanya terdiri dari penjahat-penjahat besar. Tadinya aku merasa heran mendengar betapa orang-orang gagah bangsa Han ada yang menjadi anggota Angbitin akan. Tetapi sekarang setelah melihat mukamu, tahulah aku bahwa yang menjadi penghianat-penghianat bangsa tidak lain adalah sampah-sampah semacam ini orang Shik Han. Tutup mulutmu yang sombong teriak si berwok itu dan secepat kilat ia lalu mengayunkan golok. Besarnya ke arah kepala Ken Go An. Tentu saja guru silat ini tidak mau kepalanya dibacok begitu saja dan secepat kilat ia pun lalu menggerakkan toya panjangnya untuk menangkis. Kembali terdengar suara nyaring bunga api berpijar ketika dua senjata ini beradu. Toa Tuhek Mo pernah merasai kelihayan Ken Go An, yakni dulu ketika Ken Go An masih menjadi piausu, pengantar barang ekspedisi, dan dia masih menjadi kepala rampok, maka kini menghadapi Ken Go An, ia merasa jerih. Ia bersiul memberi tanda rahasia kepada kawan-kawannya yang segera maju mengeroyok. Bagaikan seekor harimau terluka, Ken Go An memutar Toyanya ke empat penjuru dan mengamuk. Tidak percuma ia mendapat julukan Dewa Toya, karena permayaan Toyanya benar-benar hebat sekali. Toa Tuhek Mo sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mendekatinya dan tiap kali sebuah di antara tujuh batang golok yang mengeroyoknya itu terbentur Toya, tangan P megangnya merasa perih dan sakit, tanda bahwa tenaga dari Dewa Toya ini benar-benar hebat. Beberapa jurus kemudian ujung Toya bahkan berhasil menyambar tulang kering seorang pengeroyok sehingga orang itu memekik kesakitan dan roboh dengan tulang kering kakinya patah-patah. Melihat hal ini, Bun Sam yang kini sudah berdiri di bawah pohon menjadi girang sekali. Hampir saja ia bersorak dan anak ini lupa untuk berlari atau menyembunyikan diri. Ia kenal baik kepada Chow Kau Su ini yang sering datang mengobrol dengan ayahnya. Bagus. Ken Pahu, bagus. Pukul mampus orang-orang jahat ini teriaknya dengan girang sekali. Ken Go An terkejut sekali ketika mendengar suara ini. Eh Bun Sam, kau masih di sini. Lekas kau lari gul silat ini menjadi gelisah sekali. Tak disangkanya bahwa anak itu masih berada di situ. Pada saat itu, tiba-tiba enam orang anggota Angbitin masih mengeroyokkan Kau Su melompat mundur untuk memberi jalan pada seorang yang baru datang. Orang ini tinggi kurus alisnya decat merah natu dan hidungnya yang seperti burung betet itu menyembul tertarik menjeling. Ken Go An kaget bukan main melihat orang ini. Biarpun ia bisa melupakan wajah orang ini yang sekarang sudah memakai hiasan alis merah, namun ia tak dapat melupakan Lui Hai Siong, seorang tokoh Keng O yang berjuluk Ngo Jau Weng, Garuda Cakar 5. Bagaimana orang ini pun bisa menjadi anggota Angbitin, bahkan agaknya menjadi kepala? Ken Go An, kau jangan menjual legak di sini kata orang tinggi kurus yang baru datang ini. Berbareng dengan ucapannya ini tangan kirinya bergerak cepat sekali merupakan cakar Garuda diserangkan ke arah muka Ken Go An. Ken Kau Su cepat mengerahkan Toya menangkis tangan yang tidak diduga amat Lui Hai itu. Akan tetapi, sambil mengeluarkan ringkikan seperti seekor kudang Gou Jau Weng Lui Hai Siong menangkap Toya itu dan sekali ia menbetot, terlepaslah Toya itu dari pegangan Ken Go An. Ken Kau Su amat terkejut, akan tetapi tiba-tiba ia merasa pundaknya telah tercengkeram oleh tangan kanan lawannya dan sekali dorong ia tak dapat bertahan lagi dan roboh terpelungkup. Lui Hai Siong tertawa terbahak-bahak sambil menginjak punggung Ken Go An dengan kaki kirinya. Ha, 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 orang si Ken. Baru memiliki kepandayan sebegini saja kah sudah berani menghadapi Angbitin. Sungguh menggelikan. Ken Go An maklum bahwa nyawanya tak dapat ditolong lagi. Kaki yang menginjak punggungnya dirasakan amat berat bagaikan gunung yang menggenceknya. Bun San, lari. Bawalah Sion Hwa, larikan Kau Su dalam saat terakhir masih dapat berseru keras. Bun San yang tadi kegirangan melihat betapa pembelanya dapat merobohkan seorang pengeroyok, kini menjadi pucat sekali. Ia memandang kepada matelui Hai Siong yang berhidung ekak itu dengan ketakutan, kemudian setelah mendengar seruan terakhir dari Ken Go An anak ini lalu melarikan diri. Aku disuruh membawa Sion Hwa, pikirnya dengan bingung, karena Sion Hwa adalah anak tunggal dari Ken Kau Su dan kalau ia harus membawa lari Sion Hwa, berarti ia harus kembali lagi ke dalam kota. Ia takut sekali untuk kembali ke dalam kota akan tetapi bagaimana ia bisa menyanyiakan pesanan terakhir dari penolongnya? Ken Go An benar saja tak dapat menolong nyawanya lagi. Sekali si hidung ekak itu mengerahkan tenaga kakinya, terdengar suara krak dan patahlah tulang-tulang tunggung dan iga dari gul silat itu. Ken Kau Wut tewas tanpa dapat mengeluarkan suara dan sampai mati ia tidak dapat menduga bahwa sebenarnya Lui Hai Siong ini pun baru menjadi pemimpin rendah saja dari barisan Ang Bitin. Dengan kedatangan Go Jawa Leng Lui Hai Siong, para Ang Gauta Ang Bitin tidak berani berlaku sesuka hatinya sendiri, maka mereka ini lupa kepada Bun Sam yang telah melarikan diri. Tanpa perintah dari Lui Hai Siong setelah pemimpin regu ini hadir, mereka tidak berani bertindak dan di bawah pimpinan Lui Hai Siong, kembalilah rambongan itu ke dalam kota yang masih sunyi. Kurang ajar sekali gul silat Siong itu, kata Lui Hai Siong yang masih marah, mari kita periksa rumahnya, siapa tahu di sana masih bersembunyi pemberontak-pemberontak lainnya, akan tetapi ketika mereka melewati pintu gebang, tiba-tiba seorang di antara mereka menunjuk ke depan. Itu adalah anak yang tadi. Anak siapa? Tanya Lui Hai Siong. Dia putra tunggal dari Song Chiang Kun yang telah kami tewaskan, jawab seorang anggauta. Hei, membasmi rumput harus dengan akar-akarnya. Tangkap dan bunuh anak itu sambil berkata demikian, Lui Hai Siong mengayunkan tangan kanannya dan sebatang jarum melayang cepat sekali ke arah bayagan anak yang sedang berlarian itu. Bun San, bayangan itu berteriak dan tubuhnya terguling. Jarum itu dengan amat jitu telah menancap di pundaknya, tepat mengenai jalan darahnya. Lima orang anggota Angbitin mengejar dengar golok terangkat, siap untuk memenggal leher anak yang sudah rebah tidak berdaya itu. Tahu-tahu seperti seekor burung bersayap, anak itu dapat mumbul seperti terbang ke udara dan menghilang di dalam gerombolan daun-daun pobon yang hijau dan gemuk. Tentu saja lima orang anggota gerombolan Angbitin itu menjadi bengong dan berdiri terpaku di bawah pohon yang tinggi dan besar itu. Tidak salahkah pandangan matanya? Betul-betulkah tubuh anak kecil itu dapat mumbul dan lenyap dari depan mereka tanpa sebab? Benar-benar aneh. Mereka berlima hanya berdiri menengadah dan mencari-cari dengan pandangan mata, akan tetapi malam itu gelap dan daun-daun pohon itu hanya nampak hitam dan gelap saja. Gok Yaweng Lui Hai Song yang dari jauh melihat betapa lima orang anak buahnya berdiri bengong tak bergerak, menjadi terheran. Ia masih belum tahu bahwa anak yang tadi telah direbohkan dengan jarumnya yang lihai yakni semacam senjata rahasia kecil yang disebut BWE HWA Ciam, jarum bunga BWE, telah lenyap dengan secara amat rahasia. Dengan beberapa kali lompatan, si Garuda Cakar Lima ini telah tiba di bawah pohon. Mana anak itu tanyanya, baru sekarang ia melihat kehilangan itu. Lenyap, kesana, serorang di antara anak buahnya berkata dan jari telunjuknya menudin ke atas. Untuk sesaat Lui Hai Song memandang heran, kemudian tersenyum, hektometer, ada pula yang berani main gila, ya? Turunlah seruan ini di ucapkan dengan keras dan tiba-tiba kedua tangannya bergerak, diayunkan ke arah pohon itu. Beberapa batang jarum yang berbahaya melayang ke arah pohon. Terdengar daun-daun pohon bergeresekan, dibarengi cabang-cabang pohon itu bergoyang-goyang dan tiba-tiba sesosok bayangan yang tinggi. Sekali melayang turun. Tangan kiri bayangan itu memeluk tubuh Bunsam dan tangan kanannya memegang sebuah ranting pohon yang masih penuh dengan daun. Sekali ia putar ranting itu semua jarum yang dilepaskan oleh Lui Hai Song terpukul runtuh dan tiba-tiba bayangan yang melompat turun itu, sebelum kedua kakinya tiba di tanah, ia mengeluarkan suara melengking yang aneh, setengah tangis setengah tertawa dan ranting di tangan kanannya digerakan keras. Daun-daun yang tadi melekat pada ranting itu tiba-tiba rontok dan melayang cepat menyerang kepada Lui Hai Song dan beberapa kawan-kawannya. Jerit kesakitan susul menyusul ketika anak-anak buah angbitin itu terpukul oleh daun-daun ini. Ada yang terkena pipinya, pundaknya akan tetapi bagian tubuh mana saja yang terkena sambaran daun ini, terasa pedas dan sakit sekali. Hanya Lui Hai Song seorang yang siap menyampok jatuh dua daun yang melayang ke arah dadanya. Akan tetapi orang-orang itu tidak hanya terkejut karena rasa sakit yang ditimbulkan oleh daun-daun itu, terutama sekali mereka terkejut dan ngeri ketika melihat muka bayang aw orang yang telah menolong anak itu. Ketika bayangan itu melompat turun biarpun hanya sejenak, semua orang dapat melihat betapa bayangan yang tinggi kurus itu mempunyai muka seperti tengkorak. Pakainya yang hitam membuat wajahnya nampak lebih menyeramkan lagi. Maka bukan main kaget dan ngerinya semua orang bahkan Lui Hui Song sendiri saking kaget dan herannya sampai berdiri terpukau, lupa untuk mengejar ketika bayangan itu melompat dan menghilang ke dalam gelap. Kejar Lui Hai Song berteriak setelah orang bermuka tengkorak itu sudah tidak nampak bayangannya lagi. Semua orang mengejar akan tetapi di mana-mana sunyi saja, tidak terlihat bayangan seorang manusia pun. Kurang ajar, itu tentulah seorang kawan dari Song Chiang Kun atau Ken Kau Suyung sudah mampus. Biarlah, tak perlu kita mencarinya. Yang perlu sekarang cepat menyerbu ke rumah Ken Kau Su, baru saja mereka hendak bergerak menuju ke rumah Ken Kau Su, tiba-tiba bertiup panggil keras dibarengi oleh suara berkerincing yang ramai dan entah dari mana datangnya, tahu-tahu seorang Mongol yang bertubuh keit dan gemuk telah berdiri di depan Lui Hai Song. Garuda Cakar 5 itu terkejut melihat siapa yang berdiri di depannya, cepat-cepat. Memberi hormat dengar menjura rendah sekali. Juga semua kawan-kawannya anggota-anggota alis merah, memberi hormat dengan sikap yang amat merendah. Tai Jin, orang besar, semua tugas telah dilakukan dengan baik kata-katanya yang merupakan laporan ini menunjukkan bahwa orang Mongol yang pendek ini adalah seorang kepala yang lebih tinggi kedudukannya daripadanya. Memang orang ini adalah bucuci seorang Mongol yang mempunyai pengaruh besar sekali dan juga amat lihat ilmu silatnya. Pakaiannya mewah dan bentuk pakaian seperti pakaian perang, akan tetapi di tiap sudut dipasangi kerimcingan kuningan yang selalu berbunyi ramai setiap kali ia bergerak. Akan tetapi, di waktu ia berkelahi, kalau di kehendakinya, bucuci dapat bersilat sedemikian ringan dan cepatnya hingga tak sebuahpun kerimcingan di pakaiannya itu berbunyi. Bucuci merupakan tokoh tingkat dua dalam barisan gerombolan Angli Tin yang amat terkenal ini. Aku tidak tanya tentang tugasmu, yang penting apakah kalian tadi melihat manusia bermuka tengkorak, berbaju hitam? Tanya bucuci dengan angkuh sekali, tanpa memperdulikan kepada Lui Hai Siong. Jelas sekali bahwa bucuci amat memandang rendah kepada Lui Hai Siong. Akan tetapi manusia penjilat ini dengan sikap merendah sekali berkata, Betul, Tai Jin, baru saja kami mengejar seorang bermuka tengkorak yang menolong dan membawa lari putra Song Chiangkum kemudian dengan singkat Lui Hai Siong menceritakan yang dilihatnya tadi. Bucuci nampak tak puas. Sayang sekali kalian tadi tidak memberi tanda sehingga setan tengkorak itu dapat meloloskan diri. Bagaimanakah putra orang si Song itu sampai dapat terhindar dari kematian? Ia telah akan dapat mendatangkan kesulitan saja, semua itu karena salahnya Ken Goan si guru silat yang telah kami bunuh itu, Tai Jin, kata Lui Hai Siong, yang lalu menceritakan betapa bunsem anak kecil itu tertolong oleh Ken Kau Su. Sungguh menggelikan melihat sikap Lui Hai Siong terhadap orang Mongol itu, bagaikan seekor anjing menjilat-jilat sepatu majikannya yang berdebu. Baru sebutan Tai Jin saja sudah hamat menggelikan, karena sebutan ini sesungguhnya biasanya hanya diucapkan terhadap seorang pembesar saja. Ketika Bu Cuci mendengar laporan itu, ia pun menjadi marah. Kalau begitu, seisi rumah guru silat si Ken itu harus dibasmi habis. Ayo, antarkan aku ke sana, dengan tindakan kaki lebar, Bu Cuci lalu diantarkan oleh rombongan angbitin ini menuju ke rumah Ken Goan yang sudah tewas. Siapakah yang berada di dalam rumah Ken Kau Su ini? Sesungguhnya Ken Goan hanya hidup berdua dengan seorang anak perempuannya yang Ken Sion Hwa tahun yang lalu dari putrinya. Ken Goan menikah lagi. Ia mendidik putrinya ini dengan penuh kasih sayang, Akan tetapi siapa kira, baru saja anaknya berusia 4 tahun ia telah tewas dalam tangan kawanan alis merah yang amat kejamayah ini tadi masih ingat kepada putrinya dan memberpesan kepada Bun Sam yang sudah kenal Sion Hwa, untuk mengajak putrinya itu lari bersama. Akan tetapi ia tidak tahu bahwa Bun Sam sendiri hampir saja tewas dalam tangan angbitin kalau saja tidak keburu tertolong oleh seorang manusia geib yang bermuka tengkorak itu. Sion Hwa ketika ditinggalkan oleh ayahnya ia diam duduk saja di dalam kamar seorang diri. Ia masih terlalu kecil untuk mengetahui apakah dan siapakah sebenarnya angbitin yang ditakuti itu. Apalagi ayahnya selalu menjaga agar anak ini tidak menjadi seorang penakut, maka boleh dibilang Sion Hwa tidak kenal nama angbitin yang oleh anak lain dikenal sebagai sesuatu yang amat menyeramkan. Setelah terlalu lama ayahnya tidak datang, anak ini mulai menjadi kesalkan tertidurlah ia di atas pembaringan di mana biasanya ia tidur bersama ayahnya. Tiba-tiba Sion Hwa terkejut dan bangun dari tidurnya, ia mendengar suara keras sekali di depan. Ternyata bahwa daun pintu rumahnya telah ditendang roboh oleh kaki kanan Lui Hai Song yang kuat dan Bacu Chi sendiri lalu melompat masuk sambil memandang ke kanan kiri dengan sikapnya yang tenang menakutkan. Tiba-tiba terdengar gelap dua ekor aaju, yakni anjing peliharaan kankawusu. Sion Hwa dari dalam kamarnya mendengar betapa dua ekor anjingnya itu meraung-raung dan menyalak-nyalak akan tetapi tiba-tiba terdengar kedua binatang ini menguik keras lalu keadaan menjadi sunyi lagi. Sion Hwa tentu saja tidak tahu betapa bucuci dengan sekali tendang dan sekali pukul sudah berhasil membuat dua ekor anjing itu remuk kepalanya. Tiba-tiba, sedikit sinar penerangan dari diang yang menyala di dalam kamar di mana Sion Hwa berada, padam. Ternyata bahwa Sion Hwa, anak umur empat tahun itu, sudah mempunyai kecerdikan dan ketabahan. Mendengar suara di luar, anak ini cepat meniup padam lampu di atas meja kamarnya sehingga keadaan di dalam kamar menjadi luar biasa gelapnya. Sebaliknya ia yang berada di dalam kamar, dapat melihat ke arah pintu karena dari luar rumah. Terdapat sinar lampu depan rumah yang menerangi pintu itu. Siapa di dalam kamar? Ayuh keluar bentak suara bucuci yang parau dan menyeramkan. Tidak ada jawaban. Sion Hwa mulai takut. Itu bukan suara ayahnya. Dengan perlahan ia turun dari pembaringan. Biarpun kakinya telanjang dan kulit telapak kakinya yang hakus itu hampir tidak bersuara ketika diturunkan ke atas lantai, namun masih cukup dapat tertangkap oleh pendengaran telinga bucuci yang luar biasa. Siapa itu? Ayuh keluar berbareng dengan bentakan itu. Sion Hwa yang amat terkejut itu menyusup ke bawah pembaringan bagaikan seekor tikus kecil yang bersembunyi di dalam lubang, takut kepada kucing yang menanti di luar lubang. Anak perempuan ini dengan nafas-empas empis saking menahan getaran jantungnya, diam tak berani bergerak sedikit pun juga. Matanya menatap ke arah pintu kamar yang tertutup oleh kain tirai. Kau tidak mau keluar? Baiklah, aku akan menyeret mayatmu keluar. Terdengar pula suara bentakan yang penuh hancaman itu dan tiba-tiba Sion Hwa dari kolong pembaringan melihat betapa tirai kain itu bergoyang dan tiba-tiba bret tirai itu telah direngutkan orang, sehingga putus dan kini pintu itu merupakan lubang besar. Terdengar derap sepasang kaki memasuki kamar dan Sion Hwa merasa betapa ada angin menyambar-nyambar yang membuat meja terguling dan dinding kamar bergetar bagaikan ada lindu. Ia hanya melihat bayangan orang bergerak-gerak sama sekali tidak tahu bahwa Bu Cuci sedang melakukan serangan ke sekitar sudut kamar dengan pukulan-pukulan tangan penuh tenaga luakang dan Hitang semacam pukulan pelek jiu, pukulan tangan geledek, yang akan merobohkan dan membinasakan orang dari jarak jauh. Setelah melakukan pukulan-pukulan dan merasa yakin bahwa tak seorang pun akan dapat menyelamatkan diri kalau ada orang di dalam kamar itu, Bu Cuci berdiri diam sambil mendengarkan. Matanya yang tajam hanya dapat memandag remang-remang saja dalam kamar yang gelap itu. Dan ia terheran. Ternyata di situ tidak ada orang sama sekali dan pembaringan yang berada di sudut kamar juga kosong. Selagi ia merasa kecele dan mendengkol lalu hendak meninggalkan kamar itu, tiba-tiba terdengar suara Hachih. Hachih Bu Cuci cepat membalikan tubuhnya. Itu adalah suara anak kecil berbangkis, pikirnya. Memang betul, tadi ketika ada angin menyambar-nyambar Sian Hwa Demikian takut, sehingga ia menelungkup dan bertiarap di bawah pembaringan. Debu yang mengebul dari dinding yang tergetar karena pukulan Bu Cuci, membuat ia merasa hidungnya gatal-gatal dan tak dapat tertahan lagi ia berbangkis dua kali. Bu Cuci menjadi merah mukanya. Ternyata ia telah berlaku terlalu ketakutan dan terlalu hati-hati di dalam kamar yang ternyata hanya didiami oleh seorang anak kecil. Dengan gerakan tiba-tiba ia melompat ke arah pembaringan itu. Sekali rembut saja dengan tangan kiri, pembaringan itu telah terlempar jauh dan nampaklah kini Sian Hwa Meringkuk di atas lantai. Bu Cuci tertawa gelak-gelak dan ketika tangan kanannya menyambar Sian Hwa telah dijambak rambutnya dan diangkatnyalah anak itu dengan rambut dijambak ke atas. Lalu orang mongol itu melangkah lebar ke laur dari rumah, anak perempuan itu meronta-ronta berusaha melepaskan. Rambutnya yang dijambak pedas itu, Sian Hwa sama sekali tidak mengeluarkan teriakan, hanya air matanya saja turun amat derasnya dan kedua tangannya memukul-mukul ke atas untuk memaksa tangan yang menjambaknya itu melepaskan rambutnya, ia seperti seekor kelinci yang tertangkap telinganya dan digantung. Bu Cuci masih tertawa-tawa ketika ia membawa anak perempuan yang baru berusia 4 tahun itu keluar dari rumah kecil itu dan memperlihatkan anak itu dengan muka lucu kepada kawan-kawannya. Hanya ada tikus kecil ini, katanya kepada para angota angbitin, kemudian disambungnya dengan suara bengis. Bakar rumah ini segera Lui Hai Song sendiri turun tangan untuk membakar rumah itu dan sebentar saja rumah dari keluarga Ken ini dimakan api. Dicuci semenjak tadi merasa heran dan juga kagum sekali melihat anak perempuan yang masih dipegang pada rambutnya yang panjang itu sama sekali tidak menangis. Bagaimana ada anak kecil sekeras ini hatinya? Ketika rumah itu terbakar, ia hendak melemparkan sian HWA ke dalam lautan api, akan tetapi cahaya api yang membakar rumah itu menerangi segala apa di sekitarnya dan tanpa disengaja bu Cuci memandang muka anak kecil itu. Terteguhlah ia dan kalau tadinya ia hendak melemparkan anak itu ke dalam api, sebaliknya kini melepaskan jambakannya dan memondong anak itu, sambil menatap wajahnya dengan penuh perhatian. Hatinya berdebar keras temudian ia berkata kepada Lui Hai Song. Besok bikin laporan kepada Lim Gonswe, aku hendak pulang lebih dulu, setelah berkata demikian, sekali ia menggerakkan tubuhnya orang Mongol yang pendek gemuk ini lenyap dari pandangan mati sambil memondong anak perempuan kecil itu. Mengapa bu Cuci tidak jadi membunuh sian HWA? Apakah tiba-tiba di dalam dada orang kejam ini timbul perasaan kasihan? Tidak, agaknya tidak mungkin seorang seperti bu Cuci dapat menaruh hati kasihan kepada orang lain, kecuali untuk diri sendiri atau untuk orang-orang yang disukainya. Sesungguhnya ketika tadi cahaya api yang membakar rumah kecil itu menerangi wajah sian HWA dan bu Cuci memandang wajah gadis cilik ini, ia tertegun meilat persamaan tot muka anak ini dengan kui yang istrinya yang baru, yang benar-benar-benar amat dicintainya. Telah berkali-kali semenjak orang-orang Mongol berhasil membobolkan pertahanan orang-orang Hon dan memegang kekuasaan di Tiongkok, bu Cuci telah berkali-kali bertukar istri. Akhir-akhir ini, kira-kira tiga bulan yang lalu, kembali ia dapat merampas seorang wanita muda, setelah membunuh suami dan seorang anak dari wanita ini. Wanita ini adalah Kui Eng yang dulu tinggal di kota Heng Sian di selatan. Kui Eng atau lengkapnya Cio Kui Eng, adalah seorang wanita yang masih muda dan cantik sekali. Dia istri seorang bekas perwirahan yang terbunuh oleh bu Cuci dan anak perempuannya yang baru berusia tiga tahun telah terbunuh pula oleh kaki tangan bu Cuci, anggota-anggota Angbitin yang amat ganas dan keji. Kemudian, tertarik oleh kecantikan Yonya muda ini, bu Cuci tidak membunuhnya melainkan menculik dan membawa pulang istrinya, juga seorang hon yang dulu dirampasnya pada saat itu juga ia berikan kepada seorang sahabatnya untuk dijadikan selir, lalu ia menempatkan Kui Eng di dalam gedungnya sebagai istrinya. Akan tetapi, sungguh amat mengecewakan hatinya, Kui Eng tak sudi berlaku manis kepadanya, bahkan Yonya muda yang cantik. Jelita ini selalu marah-marah dan bahkan ada tanda-tanda bahwa ingatan Yonya ini berubah. Setiap saat memanggil-manggil anaknya saja. Bahkan di dalam keadaan pikiran tidak sehat. Kui Eng berjanji kepada bu Cuci bahwa suami paksaan ini dapat membawa pulang anaknya, ia akan suka menjadi istrinya dalam arti yang sebenarnya, bukan istri paksa. Ketika menculik Kui Eng bu Cuci pernah melihat anak kecil yang diri oleh anak buahnya itu. Maka setelah melihat wajah Sian Hwa yang hampir sama dengan wajah Kui Eng dan anaknya, timbul pikiran baik dalam benaknya. Ia hendak membawa Sian Hwa pulang, hendak diberikan kepada Kui Eng, siapa tahu kalau istrinya itu akan terhibur hatinya. Memang cinta itu amat aneh dan berkuasa besar. Sejahat-jahatnya hati orang apabila ia telah dikuasai oleh rasa cinta, akan timbul kelembutan yang amat mesra, akan timbul kebajikan tertinggi dalam peri kemanusiaan, yakni kehendak untuk menyenangkan hati lain orang. Tentu saja dalam hal ini, hati orang yang dicintainya. Kui Eng, manisku, bergiranglah engkau, Aku telah datang membawa pulang anakmu, berkali-kali bu Cuci berbisik seorang diri sambil berlari cepat sekali, sehingga kali ini Sian Hwa menjadi ketakutan dan meramkan matanya. Bu Cuci membayangkan betapa bibir Kui Eng yang manis itu kini akan dapat tersenyum dan hatinya menjadi besar. Tak terasa lagi ia lalu mendekat tubuh anak itu dan menyelimutinya dengan baju luarnya karena malam itu amat dingin, apalagi ia mempergunakan ilmu-ilmu lari cepat, sehingga angin berdesir meniup anak itu yang menggigil kedinginan. Ia harus merawat anak ini baik-baik, karena siapa tahu kalau-kalau kebahagiaannya datang karena adanya anak ini. Peristiwa di atas itu terjadi di abad ke-12, pada waktu itu pemerintah yang menguasai Tiongkok adalah pemerintah Goan Tiau. Pemerintah ini sebenarnya tidak lebih hanyalah sebuah pemerintah boneka yang bekerja di bawah injakan kaki bangsa Mongol. Setelah bala tentara Mongol yang amat kuat di bawah pimpinan Jenghis Khan, kemudian dilanjutkan oleh pimpinan yang amat kuat dari Manchu yang disebut Raja Besar dan setelah Raja Besar ini tewas dalam peperangan lalu diganti oleh Kubilaikan lalu mengalahkan seluruh raja-raja kecil di Tiongkok seperti Kerajaan Asia, Kim Dien Song, maka Kubilaikan lalu mendirikan Kerajaan Goan Tiau. Pemerintah Mongol ini amt kuat dan pandai melumpuhkan semangat perlawanan rakyat Tiongkok. Rakyat dibagi menjadi empat tingkat, yakni yang pertantama tentu saja orang-orang Mongol sendiri, kedua adalah orang-orang semu, yang bermata mbitu atau coklat, ketiga orang-orang hon dan keempat adalah orang-orang selatan. Tentu saja yang memegang kekuasaan adalah orang-orang Mongol, dibantu oleh orang semu. Banyak juga orang-orang hon yang menduduki pangkat tinggi, akan tetapi dapat dipastikan bahwa orang-orang hon ini adalah orang-orang yang berhati pengecut dan penjilat, yang tidak segan-segan untuk menindas bahkan memfitnah secara keji kepada bangsa sendiri hanya untuk menjilat telapak kaki orang-orang Mongol agar mereka mendapatkan kedudukan baik. Orang-orang hon dan orang selatan, amat dihina dan ditindas. Contohnya mereka ini tidak boleh membawa-bawa senjata tajam, tidak boleh memelihara kuda, tidak boleh berburu binatang dan tidak boleh lagi main silat. Siapa saja yang berani melakukan pelanggaran ini, langsung dicap sebagai pemberontak dan dibunuh. Oleh karena itu, orang-orang hon menjadi ketakutan dan hidup penuh penderitaan. Mereka ini dikumpulkan dan setiap 20 orang keluarga disatukan dan dibentuklah sekelompok yang disebut Chia, yakni sekelompok rakyat terdiri dari 20 keluarga itu lalu setiap Chia ini dikepalai oleh seorang Mongol yang biasanya lalu memeras dan mengancam mereka, mengganggu anak bini mereka secara kurang ajar sekali. Masih banyak contoh-contoh pemerasan dan penindasan yang tidak saja mendirikan bulu tengkuk saking ngerinya, akan tetapi juga mendirikan semangat perlawanan dalam dada setiap putra hon yang menjadi marah sekali. Akan tetapi apa daya mereka? Pemerintah Goan Tiawa amat kuat dan selain perwira-perwira Mongol amat pandai dan tinggi ilmu kepandainya, juga banyak orang-orang hon yang berkepandainan tinggi kini menjadi kaki tangan mereka. Contoh perbedaan yang amat menyolok dapat dilihat di pengadilan. Orang-orang Mongol dan semua yang melakukan kejahatan diperiksa oleh pengadilan istimewa. Apabila seorang memukul atau memaki seorang hon atau selatan orang hon ini tidak membalas pukulan atau makian itu. Kalau seorang hon atau selatan memukul atau memaki seorang Mongol, maka ia akan dihukum berat bahkan mungkin dihukum mati. Sebaliknya kalau seorang Mongol atau semua membunuh seorang hon hukumannya hanyalah sebuah dendaan yang ringan saja. Dan di dalam keadaan yang kacau balau dan amat sengsara bagi rakyat ini, timbulah barisan Ang Biting yang lebih-lebih merupakan tindasan hebat bagi rakyat jelata. Nama Ang Biting atau barisan alis merah ini sebetulnya hanya dikenal hampir 13 abad yang lalu. Memang pernah ada bala tentara alis merah yang amat terkenal di masa itu, yakni barisan pemberontak yang dipimpin oleh Fancung dan barisan alis merah ini demikian hebat sepak terjangnya, sehingga terkenal sekali di dalam sejarah. Pada masa itu, para anggota pemberontak mengecat merah alis. Mereka hanya dengan maksud agar dapat saling mengetahui. Akan tetapi, Ang Biting yang sekarang meraja lelah, yang dipimpin oleh orang-orang Mongol yang berkepandaian tinggi itu mempunyai latar belakang yang sama sekali dengan Ang Biting 13 abad yang lalu. Ang Biting yang sekarang ini sebetulnya dendam dan sakit hati bangsa Mongol orang-orang gagah bangsa hon. Beberapa yang lalu, ketika peperangan yang timbul dari penyerbuan bala tentara Mongol masih sedang berkobar, seorang jenderal bangsa Mongol keturunan semu, yakni seorang Mongol bermata biru dan rambutnya kemerahan erbunuh oleh orang hon yang gagah perkasa, jenderal Mongol yang berambut merah dan beralis merah ini terkenal gagah berani dan AMT dicintai serta dihargai oleh orang-orang Mongol, maka tentu saja kematiannya menimbulkan kegemparan besar. Terutama sekali putra jenderal yang bernama Salinga, ia bersumpah untuk menghancurkan semua orang hon yang pernah menjadi perwira atau yang disebut orang kengow yang memiliki kepandaian silat. Salinga juga pandai ilmu silat seperti ayahnya, akan tetapi matanya tidak sebiru mata ayahnya, rambut dan alisnya tidak semerah rambut dan alis ayahnya karena ia menurun dari ibunya seorang Mongol tulen. Di dalam sumpahnya ini, Salinga mencat alisnya menjadi merah dan sebelum semua orang gagah bangsa Han ditumpasnya, ia tidak mau membuang warna merah pada alisnya itu. Salinga amat kaya raya dan juga berpengaruh, maka banyak sekali pengikutnya. Ia membentuk angbitin atau barisan alis merah dan beberapa tahun kemudian, agaknya angbitin ini menjadi populer di kalangan Mongol dan dianggap sebagai semacam hobi atau olahraga. Bagi mereka, memburu dan membasmi orang-orang hon yang dicurigai dan dianggap seorang ahli silat berbahaya sama halnya dengan memburu dan membunuh binatang ganas. Demikianlah, makin lama gerakan angbitin ini makin nyasar dari sebab semula. Kini banyak anggota angbitin yang tidak tahu apa artinya alis yang dimerah-merahkan itu. Orang-orang Mongol yang menjadi anggota hanya senang memburu orang hon saja sedangkan orang-orang hon seperti Lui Hai Sung dan lain-lain yang ikut masuk menjadi anggota, tentu tadinya adalah golongan buaya-buaya darat dan kini ingin menjilat pantat orang-orang Mongol. Banyak sekali jumlahnya orang-orang gagah dan bekas-bekas perwira bangsa hon yang menjadi korban keganasan angbitin ini. Tidak saja orang-orang gagah dan bekas-bekas perwira, bahkan rakyat jelata juga ikut diganggu. Pendeknya angbitin sudah berubah dari sepasukan orang-orang yang hendak membalas dendam, menjadi gerombolan peajahat yang kejam, ganas dan ditakuti oleh seluruh rakyat, dari yang tua sampai yang masih anak-anak. Bunsem, putra tunggal dari perwira song yang terbunuh mati oleh gerombolan angbitin dan yang dilukai oleh jarum BW Eho Aciam dari Lui Hai Sung di bagian sakit, panas dan pedan dapat melihat dengan baik apa yang terjadi dengan dirinya. Ketika ia roboh terkenal jarum BW Eho Aciam yang dilepaskan oleh penjilat si Lui itu, tiba-tiba ia merasa ditarik ke atas oleh orang berpakaian hitam dan dipondong oleh orang itu yang duduk di atas cabang pohon, tinggi sekali. Bunsem terheran-heran dan merasa seolah-olah ia sedang berada dalam mimpi. Apalagi ketika kemudian ia dibawa melompat turun dan di dalam pondongan orang itu, Bunsem merasa seakan-akan dibawa terbang oleh seekor burung yang besar. Malam itu gelap sekali, maka ia tidak dapat melihat wajah penolongnya dan pundaknya terasa demikian sakitnya, sehingga ia mengeluh. Aduh, panas, orang yang memondongnya itu berhenti berlari. Ternyata mereka telah berada jauh sekali dari kota Tongsengkuan, berada di dalam sebuah hutan yang amat gelap. Hanya cahaya-cahaya redup dari ribuan bintang di langit hitam memberi sedikit penerangan. Orang itu tanpa berkata sesuatu lalu menurunkan anak yang tubuhnya terasa panas sekali itu di atas rumput. Kemudian orang itu merabar-rabar pundak Bunsem yang terkena jarum. Aduh anak itu menjerit lalu pingsan saking hebatnya ras sakit menyerang dadanya. Orang aneh itu mengeluarkan suara ha-ha-huhu seperti biasa dikeluarkan oleh mulut seorang gagu kemudian ia lalu mencabut sebatang pedang yang disembunyikan di balik bajunya yang panjang. Sekali ia membacokan pedang itu pada batu karang, berpijarlah banyak bunga api. Tak lama kemudian ia telah berhasil membuat api unggun yang cukup besar. Dengan pertolongan sinar api unggun, ia lalu membuka baju Bunsem dan memeriksa pundak yang terluka. Jarum BWEHW Aciam yang menancak pada pundak anak itu ternyata mendatangkan warna hitam kebiruan di sekitar luka dan jarum itu telah masuk setengahnya lebih. Kembali orang itu mengeluarkan suara ha-ha-huhu menyatakan kemarahannya. Ia menjepit jarum itu dengan dua jari tangan dan mencabutnya dengan cepat. Darah hitam menitik keluar dari luka, darah yang hampir mengental. Orang aneh itu lalu mendekatkan mulutnya pada luka di pundak Bunsem dan disedotlah luka itu dengan mulutnya, sambil kedua tangannya memencet-mencet pundak itu untuk mengeluarkan darah yang telah terkena racun. Berkali-kali ia menyedot dan meludahkan darah hitam akhirnya racun di pundak Bunsem telah bersih. Dengan amat cekatan, orang merobek pinggir baju Bunsem dan pundak ini dengan erat. Terdengar Bunsem mengerang perlahan dan orang itu lalu memberinya minum arak hangat dari sebuah guci yang tengantung diinggangnya. Setelah minum dua teguk arak, tanpa membuka matanya Bunsem lalu jatuh teridur. Orang itu membiarkannya saja, memuka jubah luarnya dan menyelimutkannya di atas tubuh anak itu, kemudian ia duduk merenung di depan api unggun. Entah apa yang dilihatnya di dalam api yang bernyala-nyala itu, akan tetapi ia nampak tertarik sekali dan terus duduk tak bergerak sampai pagi. Bahkan air macu yang mengalir turun membasahi pipinya entah karena matanya pedas atau mengantuk, entah karena memang ada yang disusahkan sama sekali tidak pernah dihapusnya. Pagi hari itu Bunsem dibangunkan oleh kicau burung di atas kepalanya, ia membuka kedua matanya dan menarik napas panjang, akan tetapi tiba-tiba ia terkejut dan cepat-cepat bangun duduk. Tadinya ia mengira bahwa ia telah bermimpi yang amat hebat buruknya, akan tetapi ternyata semua itu bukan impian, ia merasa pundaknya sakit dan ketika matanya terbuka terang, ternyata ia berada di tempat yang sama sekali asing baginya, ia telah tentidur di atas rumput yang kini menjadi agak basah, di bawah sebatang pohon besar dalam hutan yang liar, ia mendengar suara api bernyala. Dengan hati nerik karena teringat kepada peristiwa semalam, ia menengok ke belakang ke arah suara api. Makin kagetlah ia ketika melihat seorang laki-laki duduk tak bergerak di dekat api unggun, hanya tangannya saja kadang-kadang bergerak untuk menambah kayu kering ke dalam api unggun. Muka bunsem yang sudah pucat menjadi makin pucat ketika ia melihat wajah orang itu. Kedua matanya lebar dan cekung seakan-akan hanya merupakan dua lubang yang kosong dan hitam. Kulit mukanya berkerut-kerut dan rusak sama sekali, sedikit pun tidak ada dagingnya lagi sehingga ia benar-benar menyerupai seperti seorang tengkorak hidup. Kepala orang itu tertutup sama sekali oleh pengikat kepala dari kain hitam. Demikian pula pakaiannya semua berwarna hitam terbuat dan kain kasar. Tiba-tiba bunsem melihat jubah luar warna hitam pula yang menyelimuti tubuhnya. Ia menggigil, setengah kedinginan, setengah ketakutan, akan tetapi, tiba-tiba saja pikirannya teringat kembali akan keadaan ayah bundanya dan tidak mempunyai harapan untuk hidup lagi, orang aneh atau tengkorak hidup inilah yang menolongnya. Dan tengkorak hidup ini telah membawanya lari seperti terbang cepatnya. Bunsem adalah putra seorang bekas perwira dan ayahnya, Seng Hak Gi adalah seorang yang memiliki ilmu silat cukup tinggi. Tidak jarang ayah yang mencintai anaknya ini sambil memberi pelajaran dasar ilmu silat, menceritakan bahwa di dunia ini banyak sekali hiapkek-hiapkek, pendekar-pendekar silat, yang tinggi kepandainya. Tengkorak hidup ini dapat berlari cepat seperti terbang, apakah dia bukan seorang hiapkek? Demikianlah, pikiran ini membuat Bunsem yang baru berusia enam tahun itu memutar otaknya. Karena dia memang cerdik, diusirnya rasa takut yang timbul karena melihat muka yang menyeramkan itu dan desengan perlahan ia berdiri lalu menghampiri tengkorak hidup yang masih duduk termenung di depan api unggun itu. Dengan amat hormat ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan orang itu sambil menempelkan jidat pada tanah dan berkata, Inkong, cuan penolong, yang budiman, saya mengaturkan terima kasih atas budi pertolongan Inkong yang lelah menyelamatkan nyawa saya dari kematian. Akan tetapi apakah artinya pertolongan Inkong itu? Ayah bundaku telah dibunuh orang, saya sendiri dikejar-kejar oleh gerombolan Ang Ditin, agaknya mereka hendak membunuhku pula. Untuk apa Inkong menolong saya? Untuk apa saya dibiarkan hidup lebih lama lagi, hidup seorang diri dan tidak berdaya? Setelah berkata demikian, tak tertahan lagi Bunsem mengucurkan air mata. Semenjak anak itu menjatuhkan diri berlutut, orang aneh itu telah menatap wajahnya. Agaknya baru sekarang orang ini melihat wajah Bunsem dan sepasang matanya yang lebar dan cekung itu nampak berkilat. Bunsem memang seorang anak yang menyenangkan hati orang yang memandangnya. Kepalanya yang gundul nampak bersih dan bundar, sepasang matanya jeli dari lebar dengan manik matu yang bening alisnya hitam dan tebal memanjang dan mudah sekali diduga bahwa anak dengan wajah seperti ini kelak tentu akan menjadi seorang yang berhati jujur dan budiman. Ketika Bunsem mengucapkan kata-katanya yang penuh keluh kesah dan sesalan, tengkorak hidup ini hanya memandangnya saja tanpa menjawab. Kemudian setelah Bunsem selesai bicara, ia lalu memegang punda anak itu, membuka balutannya dan memeriksa lukanya. Bunsem neringis kesakitan ketika balut itu dibuka, karena sebagian kain pembalut telah melekat pada lukanya. Akan tetapi, ia menggigit bibirnya ketika orang itu memaksa dan membuka kain pembalut itu sehingga luka pada pundaknya berdarah. Karena muka orang itu kini amat dekat dengan dia, Bunsem dapat memandang dengan amat teliti dan ia kini dapat melihat bahwa orang ini bukanlah seorang tengkorak, melainkan seorang manusia biasa. Seorang manusia yang mukanya telah rusak kulitnya, entah kenapa. Sepasang batu yang bersembunyi di dalam dua lubang gua itu ternyata amat tajam, sehingga Bunsem tidak berani beradu pandang lama-lama. Orang itu memeriksa lukanya, kemudian mengangguk-angguk, mengeluarkan suara ha-ha-huhu, lalu meninggalkan Bunsem. Tak lama kemudian ia datang lagi membawa beberapa batang ranting penuh daun-daun hijau yang basah oleh Mbun. Dengan daun-daun basah itu ia mencuci luka di pundak Bunsem dan dengan beberapa helai daun muda yang hijau kekuningan yang amat halusnya, ia menutup luka itu yang lalu dibalutnya kembali. Inkong, kau baik sekali. Akan tetapi, siapakah inkong ini dan saya hendak dibawa ke manakah tanya Bunsem pula sambil memandang penuh perhatian, kini rasa takutnya lenyap sama sekali, berganti rasa kagum, berterima kasih dan juga kasihan. Ya, di dalam hati anak ini timbul perasaan kasihan melihat muka orang yang menolongnya ini. Akan tetapi si muka tengkorak itu tidak menjawab, hanya memandangnya dengan bibir bergerak mengarah senyum. Kemudian ia menudingkan telunjuknya ke arah dada Bunsem, kemudian kepada dadanya sendiri, lalu ia menuding ke timur, agaknya ke arah puncak sebuah bukit yang nampak samar-samar dari tempat itu. Inkong hendak membawaku ke bukit yang tinggi dan jauh itu? Ketempat siapa dan mau apa akan tetapi orang itu hanya menggelengkan kepala kemudian menaruh telunjuknya di depan bibirnya. Bunsem mengerti bahwa penolongnya tidak bisa bicara dan agaknya tidak mau memberi penerangan, bahkan minta kepadanya supaya menutup mulut seperti yang diisyaratkannya, maka ia pundam saja. Tidak ada jalan. Lain baginya tidak ada pilihan lain. Orang aneh ini telah menolongnya dan tentu telah mempunyai rencana untuk dirinya. Betap Papua juga rencana tentang hidupnya di tangan orang aneh ini, sudah pasti akan jauh lebih baik dan aman apabila dibandingkan dengan keadaan hidupnya jika tidak ditolong oleh orang ini. Maka ia menerima nasib dan menananti saja ke mana orang ini akan membawanya. Si muka tengkorak itu tidak segera berangkat, melainkan menangkap seekor kelinci lebih dulu yang dipanggang dagingnya, kemudian ia bagi daging kelinci itu dengan Bunsem. Melihat keel orang aneh itu menangkap kelinci, makin yakirlah hati anak itu bahwa penolongnya tentulah seorang hiap kek yang berkepandaian tinggi. Amat luar biasa dan mudah dia menangkap kelinci yang gemuk itu. Bunsem sendiri tidak pernah menduga bahwa di dalam sebuah rumpun terdapat seekor kelinci yang gemuk sekali. Tiba-tiba saja si muka tengkorak itu memungut sebutir batu dan dilempar kapnya batu itu ke dalam semak melukar. Seekor kelinci yang ketakutan karena sambitan batu itu melompat keluar dan hendak melarikan diri. Akan tetapi si muka tengkorak itu mengeluarkan seruan aneh dan tangan kanannya dengan jari terbuka dipukulkan ke depan ke arah kelinci itu dan aneh, kelinci itu tenguling seperti lumpuh kakinya. Dengan enaknya orang aneh itu lalu memegang pelinga binatang itu dan menggunakan kuku jarinya yang panjang untuk memotong leher kelinci dan mengulitinya. Benar-benar mengherankan. Hanya dengan menggunakan kuku yang panjang, leher itu disembelihnya kemudian dengan guratan kuku pula, kulit binatang itu dapat dikupasnya semua. Tulang-tulang kaki yang dibuang dengan sekali renggut saja, seakan-akan kelinci itu daripada lidi. Setelah selesai makan tanpa banyak membuang waktu lagi, orang aneh itu lalu memondong tubuh Bunsem dan dibawa lari cepat menuju ke timur, si mana sebuah bukit menjulang tinggi dengan puncaknya menyundul awan dan lenyap di kurung mendung. Orang aneh itu sengaja memilih jalan melalui hutan-hutan dan tempat yang sunyi tidak ada manusia. Agaknya ia takut atau malu kalau-kalau berselah dengan orang tentu akan menjadi kaget dan mengira bahwa dia seorang siluman yang menculik seorang anak kecil. Satu hari penuh orang itu berlari tiada hentinya. Bunsem merasa heran sekali, heran melihat kekuatan orang ini yang berlari terus tanpa mengasuh, lupa lelah lupa lapar. Juga ia merasa heran mengapa bukit yang sudah kelihatan itu, setelah orang ini berlari cepat sehari lamanya, masih juga kelihatan menjulang tinggi, kebiru-biruan. Ia merasa lapar sekali. Dengar kelinci yang pagi tadi memasuki perutnya sudah tidak ada bekasnya lagi. Turunkan saya, Inkong katanya, akan tetapi orang itu agaknya tidak mendengarnya atau tidak mau mendengarnya. Inkong, kau sudah sehari menggendungku, dari pagi buta sampai senjah hari. Kau tentu lelah, turunkan saya, Inkong akan tetapi, orang ini hanya memandangnya sambil menggelengkan kepala satu kali, seakan-akan hendak menyatakan bahwa ia tidak lelah sama sekali. Inkong, turunkanlah saya. Saya, lelah dan lapar kata Bunsem pula dan berbareng dengan ucapan itu, perutnya berkeruyuk keras. Kini orang aneh itu agaknya menaruh perhatian. Mereka berada di luar sebuah dusun yang amat miskin. Pohon-pohon yang tumbuh di luar dusun pada gundul agaknya segala macam tumbuh-tumbuhan yang masih muda sudah diambil orang. Janganlah terlihat kelinci liar di tempat itu atau binatang lain, bahkan seekor ayam. Peliharaan pun tidak nampak. Alangkah miskinnya dusun ini. Orang itu kelihatan bingung. Anak itu lapar dan ia harus mencarikan sesuatu yang dapat dimakan. Akan tetapi di manakah ia bisa mendapatkan makanan? Ia memandang ke sana kemari dan wajahnya yang seperti kedok itu nampak tidak berubah sama sekali. Bunsem Yakjardik dapat menduga pikiran orang aneh itu. Ingkong, kalau di sini tidak ada makanan, mengapa kita tidak masuk saja ke dalam kampung itu untuk membeli atau minta kalau Ingkong tidak punya uang, kita dapat minta makanan pada orang di dusun. Sambil berkata demikian Bunsem melangkah menuju ke kampung itu. Penolongnya yang aneh itu tidak menaruh keberatan dan sambil memegang tangan Bunsem, ia juga berjalan bersama anak itu menuju ke kampung. Seperti sebagian besar dusun-dusun lain di masa itu, dusun ini amat miskin. Begitu luar biasa miskinnya, sehingga gubuk yang kelihatan di dalam dusun itu pun nampaknya lebih kotor dan buruk daripada kandang kuda. Hampir semua hasil sawah ladang diperas habis oleh kepala kampung, seorang kaki tangan pemerintahan Mongol yang merupakan raja kecil di dusun itu. Tidak nampak sebuah pun warung nasi di situ. Bahkan sebagian besar pintu piatu rumah telah ditutup pada waktu senjah hari itu, seakan-akan penghuninya ingin siang-siang tidur agar perutnya yang kosong tidak terlalu mengganggu. Beberapa kali Bunsem mengetuk pintu rumah orang dan dibuka oleh orang-orang bertubuh kurus dan bermuka pucat. Maaf, Lopek. Kami berdua adalah orang-orang pengembara yang menderita kelaparan. Dimanakah kami dapat membeli makanan untuk mengisi perut di tempat ini tiap kali ia bertanya, yang ditanya memandang penuh keheraan dan menjawab lesu, kau mengimpi, nak dan kau benar-benar sial datang ke dusun ini. Jangankan untuk dijual, untuk dimakan sendiri saja masih kurang banyak. Setiap hari ada orang mati kelaparan di sini maka jangan kau datang membawa berita bahwa kau kelaparan. Setelah melihat wajah orang aneh yang berdiri agak jauh, orang itu menjadi makin kaget, dan tanpa banyak cakap lalu membanting daun pintu di depan hidung Bunsem. Bunsem menjadi bingung dan juga penasan. Ia memandang penolongnya yang memberi tanda dengan tangannya agar supaya Bunsem menunggu di tempat itu, yakni di depan rumah gubuk yang menutup pintunya terhadap mereka di depan rumah itu terdapat sebuah bangku kayu dan anak ini lalu duduk di situ. Setelah memberi tanda dengan tangan bahwa ia hendak mencari makanan, si muka tengkorak itu lalu menggerakkan kedua kakinya dan bagaikan seekor burung Raja Wali, ia melayang naik ke atas dan lenyap di pohon-pohon. Bunsem menjadikan bumbukan main. Ayahnya juga pandai melompat ke atas genteng akan tetapi tidak secepat orang aneh ini. Alangkah akan senang hatinya kalau ia dapat memiliki kepandayan seperti penolongnya yang aneh itu. Ah, ia akan mencari gerombolan Ang Ditin dan hendak di basminya semua sebagai pembalasan dendam atas kematian ayah bundanya. Sementara itu, bagaikan seekor kucing, si muka tengkorak itu berlari-lari di atas genteng, mencari rumah yang paling besar dan bagus. Sebentar saja ia bisa mendapatkan rumah ini karena di tengah-tengah kampung itu di antara rumah-rumah kecil pendek macam gubuk di sawah menjulang tinggi sebuah bangunan ruang gedung sehingga nampak menyolok dan ganjil sekali. Rumah ini gentengnya pun tebal dan kuning, bangunannya tinggi dari tembok tebal pula diri cahaya penerangan yang keluar dari celah-celah genteng dan jendela, amat terang. Rumah ini adalah milik dari kepala kampung secia seorang pemeras rakyat, penjilat pembesar atasan. Malam hari itu, seorang diri ia sedang duduk di kamar kerjanya dan biarpun berkali-kali dan mengantik-ganti lima orang istri dan selirnya datang memujuknya untuk pengitidur, ia menolak dengan keras. Apakah yang menahan orang ini, sehingga ia sanggup menolak bujukan selir-selirnya yang muda dan cantik? Tak lain tak bukan satu-satunya benda yang dapat mengalahkan keserakahannya terhadap wanita cantik, hanya uang. Ia sedang menghitung uang emas dan peraknya yang ditumpuk di atas meja, sambil mengakurkannya dengan catatan di bukunya. Ada selisih beberapa cel perak dan bagi seorang hartawan atau lebih tepat bagi sebagian besar orang-orang hartawan termasuk siatungcu, kepala kampung secia, ini, uang merupakan nyawanya dan beberapa cel perak atau bahkan beberapa potong uang tembaga merupakan sebagian daripada nyawanya itu. Kehilangan sedikit uang tembaga mendatangkan kemarahan kepadanya, kehilangan beberapa banyak uang perak mendatangkan kesedihan, kehilangan lebih banyak dapat mendatangkan penyakit dan kalau seandainya semua uangnya lenyap, sama halnya dengan nyawanya yang lenyap dan dapat mendatangkan maut. Pada saat siatungcu sekali lagi menghitung uang peraknya, tiba-tiba matanya terbelalak kaget dan heran kini tumpukan uang peraknya yang tadinya ada tujuh tumpuk, kini tinggal lima tumpuk lagi. Bagaikan seorang ibu muda kehilangan anak bayinya, Nurah Cia itu mencari kesana ke. Mari dengan muka pucat, ia sampai-sampai menjenguk ke bawah meja dan membalik-balik bukunya yang tadi diisi catatan-catatan, lupa bahwa tak mungkin sekali dua tumpuk uang itu dapat terselip di antara lembaran-lembaran bukunya. Ketika ia mengangkat kepalanya lagi dan memandang ke atas meja, ia kini tidak hanya membuka kedua matanya, akan tetapi juga membuka mulutnya lebar-lebar. Sekarang tumpukan uang emasnya sebanyak tiga tumpuk itu pun lenyap sama sekali. C. La. K. Ia bermaksud menjerit, akan tetapi tidak ada suara keluar dari tenggorokannya, karena pada saat itu sesosok bayangan hitam bagaikan setan telah menerjang dari belakang dan menotok lehernya sehingga lurah itu tak dapat berteriak atau bengerak sama sekali. Dengan mata melotot, Cia Tung Cung hanya dapat memandang ke depan di mana kini terlihat seorang yang berpakaian hitam dan bermuka seperti tengkorak. Cia Tung Cung merasa seakan-akan jantungnya hendak copot saking takut dan ngerinya. Yang berada di depannya ini tak mungkin manusia. Bayangan hitam itu mengambil pena di atas meja, mencelupkannya di dalam bak tinta lalu ia mencorat-corat di dalam lembaran kertas yang terbuka. Di situ ia menulis beberapa huruf besar yang gagah dan indah dan berbunyi, atur baik-baik kehidupan rakyat, kalau tidak, lain kali aku datang mengambil kepalamu. Setelah menuliskan ini, orang itu berkelebat keluar dari jendela. Lurah Cia itu masih saja duduk seperti patung dan menjelang tengah malam ketika seorang selir mudanya datang, selir ini menjerit dan gegerlah seisi rumah. Akan tetapi di luar rumah lurah itu terjadi hal-hal yang lebih aneh dan menggemparkan lagi. Kepala pengawal lurah Cia, yang dianggap jagoan paling kejam di dalam dusun itu, yang menjadi tukang pukul lurah Cia, ketika sedang berjaga dengan kawan-kawannya dan main kartu, tiba-tiba kehilangan dua lembar daun pelinganya dan meja kursi di mana mereka bermain kartu, beterbangan sendiri menghantam para pengawal, sehingga tak seorang pun di antara mereka yang selamat. Semua babak belur dan benjol-benjol matang di itu. Ini masih belum hebat. Di ujung dusun itu terdapat sebuah rumah besar juga yang sudah hamat kuno dan seram sekali. Rumah ini sekelilingnya penuh dengan alang-alang yang tinggi. Dilihat dari luar, rumah ini seperti tidak ada penghuninya, akan tetapi sebetulnya di situ terdapat penghuninya yang disedani orang karena dianggap gila. Orang gila ini bernama Gan Kiat dan Sudah Duda, hanya tinggal berdua dengan seorang anak laki-lakinya yang baru berusia 6 tahun. Akan tetapi semenjak pemerintah Mongol menguasai Tiongkok dan rakyat hidup amat sengsara, orang segan ini tiba-tiba menjadi gila dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Untuk makan dia dan anaknya, ia menjual semua perabot rumah dan barang-barang miliknya satu demi satu, sehingga akhirnya rumah yang besar itu menjadi kosong seperti gua yang seram. Malam hari ia tak pernah menyalakan penerangan dan rumah itu nampak gelap dan hitam. Juga sudah setahun lebih orang-orang tidak melihat anaknya yang bernama Gan Kuitu. Pada malam hari terjadinya serangan atas diri lurah Tia dan para pengawalnya itu, terdengarlah jerit mengerikan di dalam rumah besar milik keluarga Gan yang kini disebut rumah setan itu. Orang-orang yang mendengar jeritan ini, segera memburu keluar dan berdiri di depan rumah, ingin tahu apa yang terjadi. Nampak oleh mereka Gan Kuitu yang sudah setengah tua dan kurus kering itu berlari keluar. Terhuyung-huyung dan di belakangnya nampak seorang anak mengejarnya dan memukulinya dengan sepotong besi. Anak itu ternyata adalah Gan Kuitu yang berusia enam tahun, akan tetapi alangkah mengerikan keadaan anak itu. Mukanya dan seluruh tubuhnya kotor, matanya merah, mulutnya berbusa dan berdarah seperti seorang iblis kecil menyeramkan sekali. Dengan pukulan bertubi-tubi akhirnya Gan Kiat menggeletak dan tak bergerak lagi. Semua orang memburu dan berhasil merampas besi dan menangkap anak kecil itu dan barulah mereka tahu bahwa anak itu telah gila. Aku bunuh kau, orang tua gila. Aku bunuh kau berkali-kali Kuitu berteriak-teriak dengan marah dan mencoba untuk meronya rontah. Orang-orang menghampiri Gan Kiat yang masih dapat merintih-rintih. Ketika ia melihat orang-orang mendekatinya, ia berbisik sendiri kenapa dia tidak kubunuh dalam setahun kukurung di, Di dalam kamar gelap hanya aku beri makan kalau aku ingat saja, akan tetapi, setan itu tidak mau mampus, ternyata bahwa dalam gilanya, Gan Kiat telah mengurung anaknya sendiri sampni setahun lamanya di dalam gelap, hanya diberi makan kalau ia teringat saja. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan anak itu dan agaknya keadaan yang sedemikian hebatnya itu telah merubah jiwa anak ini dan ketika pada senjah hari itu ayahnya membuka pintu kamarnya, Tiba-tiba ia menyerang ayahnya sendiri dengan pukulan, tendangan, gigitan dan dengan dekat sekali. Ayahnya yang masih lemah dan juga pikirannya terganggu, melarikan diri dan dikejar-kejarnya terus. Anak itu memungut sepotong besi dan memukuli ayahnya sampai ayahnya menggelepak di halaman depan dan ia ditangkap oleh penduduk. Dengan lemah. Gan Kiat nafas terakhir. Orang-orang jadi marah sekali. Anak ini sudah gelap bunuh saja, kalau dilepas, ia akan mencari korban lain. Bunuh saja dan kita kubur bersama ayahnya. Bakar rumah setan itu mereka menyerepkan kuitu yang kini sudah nampak lepas dan tak berdaya. Pergumulannya dengan ayah-ayah tadi telah menghabiskan tenaganya dan ia menjadi lemah sekali, ia tak melawan dan beberapa pukulan tangan orang-orang dusun yang marah itu sudah membuat hidung dan bibirnya berdarah dan kepalanya benjol-benjol. Akan tetapi, tiba-tiba anak itu lenyap dari tengah-tengah orang-orang dusun yang mengeroyoknya. Tentu saja semua orang menjadi terkejut sekali. Bagaimana anak yang sudah hampir pingsan itu tiba-tiba saja bisa lenyap? Setan, setan. Ini tentu perbuatan setan, dan bubarlah orang-orang itu, berlari kembali ke rumah masing-masing dan biarpun orang-orang di rumah lurah cia ribut-rebut, mereka tidak berani keluar, menanti sampai besok pagi. Adapun ganku itu, anak yang dikerama ayahnya sendiri sampai menjadi nekat dan membunuh ayahnya itu, kini telah dipondong dan dibawa lari oleh si muka tengkorak dan dibawa ke tempat di mana Bunsem menanti kedatangannya. Anak itu masih saja duduk di tempat tadi dan nampaknya mengantuk sekali. Memang penolongnya pergi amat lama. Orang aneh ini setelah mendatangi rumah cia tungcu dan mengganggu para pengawal, lalu membagi-bagikan uang kepada rumah-rumah penduduk, ia telah mengambil tiga tumpuk uang emas dan dua tumpuk uang perak dan kini setiap rumah ia datangi, ia buka gentengnya dan ia lemparkan beberapa potong uang perak dan emas ke dalam rumah itu. Hal ini baru pada keesokan harinya menimbulkan kegemparan karena ketika orang aneh ini melakukan perbuatan itu, tak seorang pun dapat melihat atau mendengarnya. Ah, mengapa begitu lama? Inkong tanya Bunsan kepada penolongnya, akan tetapi ia menahan pertanyaan selanjutnya dan memandang heran ketika melihat bahwa penolongnya itu telah memondong seorang anak laki-laki yang kepala dan mukanya luka-luka. Tanpa berkata sesuatu, orang aneh itu mengeluarkan bungkusan dari sakunya dan memberikan bungkusan itu kepada. Ternyata itu adalah sebungkus kue terigu yang cukup banyak. Saking heran dan ingin tahunya, Bunsan hanya sedikit saja makan kue itu. Dan penolongnya juga segera memegang tangannya dan menariknya pergi dari dusun itu. Pertiwa yang terjadi seperti yang dituturkan di atas itu, yakni tentang keluarga Gan yang menjadi gila kembali adalah akibat daripada penggantian pemerintahan. Tentu saja memang harus diakui bahwa akal yang lemah dari Gan Kiat juga merupakan sebab yang amat utama. Gan Kiat dahulunya adalah seorang pembesar sipil berpangkat pembantu tikuan di kota Kunto. Ia adalah seorang pembesar yang korup dan di dalam pekerjaannya ia hanya mengenal satu tujuan, yakni mengumpulkan uang dan harta sebanyak-banyaknya dengan jalan yang paling mudah. Tentu saja, sesuai dengan pekerjaannya di kantor peradilan, usaha mengumpulkan uang ini dengan mudah ia dapatkan dengan jalan menerima uang sogokan dari mereka yang ingin dimenangkan dalam perkaranya, tidak peduli ia yang bersalah. Uang sogokan dari mereka yang ingin melihat keluarga atau sanaknya diperlakukan baik-baik di dalam penjara, tidak peduli sanak itu adalah seorang penjahat besar. Pendeknya, segala hal akan dapat terjadi dan akan dilakukan berat bantuan dari pembesar Shigan ini Ini asal saja, orang berani memberi tanda meca atau tanda jasa. Akan tetapi ketika pemerintah Goan Tiaw berdiri, bintang orang Shigan ini mulai menyuram. Istrinya terserang penyakit panas sampai meninggal dunia. Hai ini amat dalam menggores hatinya karena Gan Kiat amat mencintai istrinya. Kini ia hidup berdua dengan putera tunggalnya, iyalah Gan Kui Tung. Rupa-rupanya nasibnya masih makin menurun. Bala tentara Mongol yang melakukan gedoran dan perampokan di sana sini juga mengganggu rumahnya dan menghabiskan harta benda Gan Kiat. Lebih berat lagi, Gan Kiat tidak berhasil menguasai pangkat lagi setelah ia terpaksa berhenti karena pemerintah lama telah bangkut. Terpaksa ia menjual semua barang-barangnya yang masih ada dan pindah ke dusun di kaki gunung Oeisan. Di sini ia memang memiliki sebuah rumah gedung kuno peninggalan orang tuanya, bersama anaknya. Ia tinggal di rumah kuno ini dan saking sedihnya, akhirnya otaknya tenganggu dan ia seperti orang gila. Keadaannya yang tadinya kaya raya berubah menjadi miskin dan makan dari barang-barang yang dijualnya membuat Gan Kiat tidak dapat menahan lagi dan ia lalu mengeram puteranya di dalam kamar. Demikianlah sedikit riwayat singkat dari Gan Kuitu yang telah membunuh ayahnya sendiri. Akan tetapi hal itu tidak diketahui penolongnya. Yang diketahtinya hanya bahwa itu sedang dikeroyok dan hendak dibunuh oleh orang-orang dusun yang kelaparan. Pada keesokan harinya, nampak tiga orang itu, seorang setengah tua yang sukar ditaksir berapa usianya, dengan muka seperti tengkorak dan pakaian hitam, bersama dua orang anak laki-laki yang sebaya, kurang lebih enam tahun, mendaki bukit yang tinggi dan penuh dengan hutan-hutan liar dan pohon-pohon indah, yakni bukit Oeisan yang tersohor. Gunung Oeisan memang benar-benar indah dan megah. Tidak saja puncak-puncaknya menjulang tinggi menembus mega, juga di situ pemandangan amat aneh dan menarik. Pohon-pohon tusam yang berwarna hijau dan berbentuk artistik, batu-batu karang, yang amat aneh bentuknya seakan-akan sengaja diukir oleh tangan alam yang perkasa, awan yang melaut biru dan dihias awan-awan putih dan hitam gelap di sana sini, sungguh merupakan tamasnya alam yang jarang terlihat di tempat lain. Terutama sekali pohon-pohon tusam yang tumbuh di gunung itu benar-benar ajaib, baik bentuk cabang-cabang dan daunnya, maupun letak tumbuhnya. Pohon-pohon ini dapat tumbuh di tempat-tempat yang sama sekali tidak disangka orang. Di atas tebing-tebing yang curam, di atas puncak-puncak yang berkabut, di antara batu-batu karang dan di atas tanah yang keras berbatu-batu seakan-akan pohon-pohon itu tidak menghiraukan kebutuhan akar-akarnya akan air. Bahkan ada pohon tusam yang tumbuh di atas batu karang. Hal ini tentu saja merupakan keanahan yang tak masuk di akal, akan tetapi kalau kita mendekati batu karang itu, kita akan melihat bahwa batu karang itu telah pecah dan di antara retakan itulah, maka dapat tumbuh pohon aneh itu. Keadaan di gunung itu awan yang menghalangi matahari, batu-batu karang tinggi yang mengapit pohon, angin gunung yang selalu bertiup, hawa yang amat dingin, pendeknya keadaan gunung yang hebat inilah yang membentuk pohon-pohon tusam, sehingga merupakan pemandangan yang banyak pohon tusam. Di dunia ini, akan tetapi tidak ada yang seindah, seaneh dan semenarik pohon-pohon tusam di gunung Akoi San setelah jalan mendaki gunung itu mulai sukar terhalang oleh batu-batu karang yang tinggi serta jurang-jurang yang dalam, orang tak aneh itu lalu memeluk pinggang Bunsem dan Kuitu dengan kedua tangannya dan secepat burung terbang, ia melompati batu-batu karang dan jurang-jurang, mendaki dengan amat cepatnya. Siapakah sebetulnya orang aneh yang mukanya mengerikan seperti tengkorak ini? Tak seorang pun yang mengetahui akan hal ini dan sebaiknya kita pun mengikuti saja perjalanannya, karena kelak tentu akan tiba masanya rahasianya terbuka. Hanya dapat diceritakan di situ bahwa ilmu kepandayan orang ini benar-benar hebat. Kira ia melompat-lompat naik ke atas gunung Akoi San sambil mengempit dua orang anak itu, benar-benar menunjukkan bahwa ia telah memiliki ginkang yang sempurna. Bunsem adalah seorang anak yang kabah dan ia sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut melihat betapa tubuhnya melayang di atas jurang-jurang yang dalam sekali. Sekali saja penolongnya ini merasa lelah dan kempitannya terlepas, tubuhnya akan jatuh ke dalam jurang dan akan hancur menerpa batu-batu karang yang runcing merupakan mulut naga ternganga penuh gigi yang runcing dan tajam. Itu akan tetapi, agaknya ketabahan hati Bunsem masih kalah oleh Dan Kuitu, anak yang tadinya disangka gila itu, setelah tertolong oleh si muka tengkorak, Kuitu jatuh pingsan dan baru siuman setelah melakukan perjalanan setengah hari. Ia sadar seperti orang baru bangun dari tidur dan dari mimpi buruk, ia hanya merintih sedikit. Akan tetapi setelah membuka matanya dan melihat Bunsem, ia menggigit bibir, tidak pernah ia mengeluh lagi. Tanpa mengeluarkan ucapan sesuatu, ia lalu ikut berjalan dan tak pernah bertanya kemana si muka tengkorak akan membawanya. Juga kepada Bunsem ia tidak pernah bicara sepatah katapun. Akan tetapi setelah si muka tengkorak itu membawa mereka melompati batu-batu karang dan jurang, Kuitu tak dapat menahan kegirangan dan kegembiraan hatinya. Tadinya ia hanya diam saja, karena ia masih merasa terharu, menyesal, bingung, juga sedih dan ngeri mengingat keadaan ayahnya yang dibunuhnya sendiri. Akan tetapi ingatan bahwa laki-laki yang dibunuhnya itu ayahnya, sudah merupakan ingatan yang suram. Selama setahun dikeram ia menganggap laki-laki itu sebagai musuh yang harus dibunuhnya, seperti tikus-tikus yang dibunuhnya di dalam kamar tahanannya. Setahun ia tidak bicara dan biarpun di dalam otaknya ia masih dapat bicara, namun mulutnya tidak kuasa mengeluarkan kata-kata. Bagus! Bagus hanya dua kali ia berteriak bagus dan tiba-tiba mendengar suaranya sendiri, Kuitu menjerit dan terus pingsan dalam kempitan si muka tengkorak itu. Bung Sam dapat melihat betapa kepala tangan dan kaki anak itu terkulai dengan lemas, maka ia cepat berkata, Inkong dia pingsan, dia sakit, akan tersapi, orang aneh itu tidak menjawab dan tidak mengurangi larinya yang cepat. Mereka telah tiba di lareng dan kini bahkan berlari lebih cepat lagi, menuju ke puncai yang tertutup oleh halimun yang putih keruh, membuat pandangan mata menjadi gelap. Bung Sam tidak dapat melihat apa-apa lagi, kecuali uat putih yang membuat matanya terasa pedas dan seluruh tubuhnya terasa dingin sekali. Si muka tengkorak terus saja berlari. Mereka telah melewati dua buah puncak yang tinggi dan akhirnya, setelah Bung Sam hampir membuka mulut menyatakan tidak kuat lagi, sampailah mereka di sebuah ah puncak. Bung Sam diturunkan dari kempitan, akan tetapi Kuitu masih dipondong, karena anak ini masih pingsan. Ketika Bung Sam hampir ia berteriak saking kagum dan heran. Puncak ini ternyata paling tinggi di antara semua puncak di pegunungan Oeisan, akan tetapi aneh dan ajaib. Kalau puncak yang lain, yang ihabih rendah daripada puncak ini, tertutup oleh halimun yang merupakan awan-awan putih, adalah puncak tertinggi ini amat bersih dan mendapat penerangan matahari yang kuning keemasan. Pohon-pohon tusam yang luar biasa anehnya tumbuh di puncak ini dan puncak ini dikelilingi oleh batu-batu karang, jurang-jurang yang semua terbentang di bawah.